Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai Kalau misalkan ada yang mau pesan ini Ngikutin menu-nya Mang Beben Ngasih makan ke doginya Bisa ya Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Mas Bro Ketemu lagi sama Mang Beben ya Masih tetap di channel Youtube Beben TV Ribbon Nah di vlog kali ini Mang Beben mau bikin konten Tentang anjing pitbull jantan dewasa Yang baru Mang Beben rawat ya Ada namanya itu si Yeager Mungkin untuk beberapa teman-teman Mang Beben Yang berteman di Facebook atau di WA Udah liat Gimana karakter sangarnya dan agresif dari si Yeager ya Nah nanti bakalan Mang Beben kasih liat Terus Mang Beben juga bakalan cerita-cerita Sedikit tentang si Yeager ya Ini juga lu udah nahan-nahan susah pisang tuh liat tuh Liat Ini tuh udah nahan pisang ini Udah hece-pisang Mas Bro hece-hece Nah jadi pokoknya jangan kemana-mana Tetep pantengin terus channel Youtube Mang Beben Bareng sama si Yeager Pitbull jantan dewasa anjing edan ya Jangan kemana-mana like, komen, share sama di subrek ya Assalamualaikum Nah Mas Bro ini nih Anjing jantan yang baru di kandang Mang Beben ya Ini namanya si Yeager Cuman sama Mang Beben dikasih nama lagi Diganti jadi si Yeager ya Eren Yeager Terinspirasi dari salah satu tokoh komiknya Nah jadi Si Yeager ini teh Pitbull jantan Usianya udah kurang lebih sekitar 3 tahunan ya Dan si Yeager ini teh Karakternya sangat-sangat agresif Atau boleh dibilang Pitbull edan ya Pitbull edan ini si Yeager teh Terus Mang Beben ini dapet si Yeager itu Dari rekan Mang Beben Ada namanya Kang Ferry Dari Cikampek Jadi Kang Ferry ini teh Sudah tidak sanggup untuk merawat si Yeager Dikarenakan karakter si Yeagernya itu Yang udah Sangat-sangat agresif ya Udah galak Jadi si Yeager ini teh Ke anjing lain juga sangat galak Ke hewaannya Ditambah ke manusia juga Dia sangat galak Mas Bro Jadi Om dari sebelumnya Udah gak kuat Udah gak sanggup Sehingga dikasihkan ke Mang Beben Nah jadi Mas Bro Pertama kali si Yeager datang ke Mang Beben Itu kan Mang Beben simpennya di kandang besi ya Nah pas ketika dia di dalam kandang besi juga Dia karakternya udah sangat-sangat edan ya Malah Mang Beben juga Udah gak sanggup Tadinya mah buat Miara si Yeager ini teh ya Kandang besinya juga Itu sampai Di gegelan Udah kayak makan kurupuk Seblak tulang Terus Semua Kayu-kayunya sama dia Diangkatin Digigitin Terus Kalau misalkan Dia buang air Mau di banjur ya Mau dibersihin Si Si apa Si embernya itu sama dia Mau dirontok Dirontok gitu Ngasih makannya juga Dia bingung gitu Mau ngasih makan dianya Cuman Ada beberapa rekan Mang Bebennya Di antaranya ada Kang Gilang Terus yang lain juga bilang Katanya kalau Anjing baru dateng Galak Biar bisa menulis sama kita Katanya dipuasain dulu Jadi si Yeager ini teh Sama Mang Beben dipuasain dulu Sekitar 3 hari Gak dikasih makan Cuman dikasih minum Ini teh tadinya awalnya Si Yeager ini teh Anjing yang dipakai buat Jaga pabrik Jadi selama hampir sekitar Selama hidupnya teh Dia teh Di dalam kandangnya aja Gak pernah dikeluarin Jarang liat orang lagi Jarang liat hewan lagi Jadi karakternya itu dia Agresif Agresif pisan Mas bro ya Kalau liat Orang lain teh Nah pertama Pokoknya Mak Awal-awal di Mau ngasih makannya Diganti Dipanduin sama Kang Gilang Terus kesini-kesini Mang Beben cari cara Gimana buat bisa ngasih makan sendiri Sampai kun kak Sekarang dia udah 2 bulan Dia sama Mang Beben Udah ngebondingnya Jadi udah Mungkin dia udah ngerasa nyaman Tinggal di kandang Mang Beben ya Udah ada perubahannya Sampai sekarang dia Percaya Sama Mang Beben Bisa Mang Beben Bawa keluar Bisa Mang Beben Bawa jalan-jalan Dibawa pakai sepeda Main ya Sampai kun kak sekarang Dia Udah bisa kayak gini ya Dan ini teh Memerlukan waktu yang Tidak sebentarnya Kurang lebih hampir 2 bulan lah Si Eger bisa sampai kayak gini tuh Jadi buat mas bro semua ya Kalau misalkan Yang punya anjing galak Yang punya anjing agresif Jangan khawatir ya Segala galaknya anjing Seagresif-agresifnya anjing Itu masih bisa kita Jinakin Contohnya ini nih Si Eger ini Sekarang dia udah jadi Anjing Dari Penghuni Beben TV Bullhouse ya Mungkin sekian Yang bisa Mang Beben Share Di konten kali ini Pokoknya mah tetap Support Mang Beben Dukung Mang Beben Like, Comment, Share Sama di subrek Channel Youtube Beben TV Reborn ya Nanti kita bakalan bikin konten Tentang si Eger Dan anjing-anjing Mang Beben yang lainnya Pokoknya mah Tunuhun Tetap semangat Jaga kesehatan Tetap patuhi protokol kesehatannya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya I Task Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!